Hai jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk berlangganan Hai guys baik lagi bersama gue di channel pada siang hari ini gua ingin membuat rambuan untuk rambut guys kali ini ini bahan-bahannya terbuat dari satu ialah alkufat yang kedua ialah minyak kelapa yang ketiga adalah kulit manis jadi Hai rambut gue ini sebenarnya kita rambut yang keriting guys jadi sebelumnya ya gue mau ceritain dulu kalau rambut gue itu yang sekarang udah agak mendingan daripada ya dulu rambut yaitu guys rambut gue tuh susah banget diatur apalagi kalau kita habis bangun tidur ya rambut itu udah kayak sinya segini gedenya juga itu susah banget mau disisir aja susah jadi kita harus pakai sisir tuh yang yang segede-gede ginilah jaraknya gitu guys saking kerasnya rambut rambut kayak kering keras habis tuh susah diatur habis itu ngembang banget nah sekarang rambut gua setelah pakai ramuan ini sudah agak mendingan jadi untuk kalian-kalian yang rambut-rambutnya itu agak-agak mirip dengan rambut gua guys atau sekalipun yang lurus lagi baguslah pakai ramuan ini karena memang gunanya ramuan ini yaitu untuk melembutkan menyihatkan mengkilaukan terus buat rambut itu jadi nggak begitu ngembang pokoknya jadi rambut kita tuh sehat guys jadi rambut ini gua buat itu seminggu sekali seminggu sekali kita buat rutin lah pokoknya kita buat baru kita bisa kelihatan hasilnya tapi kalau kalian buat rambut ini tuh sebulan sekali dua bulan sekali ya nggak bakalan kelihatan lagi hasilnya jadi eh gue tahu rambuan itu dari temen gua yang punya rambut tuh nggak mirip dengan gua nah bahan alami ini pun murah guys nggak begitu mahal lah pokoknya murah lah ini jadi daripada kalian ke salon toh kalian juga ke salon mau masker apa mau kering buat apa alpukat baik kita bikin sendiri bahannya banyak murah alami ke salon juga ini juga bahannya lebih mahal kalau ke salon Hai Hei sah nah ini tetangga guys namanya selisa ya sering ngebantuin bikin YouTube di video-video sebelumnya juga selisa adalah videonya bareng-bareng kita bikin itu Oke guys sekarang gua mau bikin nge-mix ini ramuannya tuh untuk selanjutnya melembutkan ranggut Hai guys inilah bahan-bahannya untuk melembutkan ranggut Oke bahan-bahannya apa aja nah ini ada buah kelapa bukan buah kelapa buah alpukat enggak apa-apa habis udah ngapain apa-apa saya ngomong dulu ini buah-buah tukat kan habis tuh bahan kedua ialah minyak kelapa nah ini banget minyak kelapanya ini guys kalian bebas lah mau milih yang merah minyak apa aja yang jelas minyak kelapa itu warnanya bening ya jadi gue punya dua minyak kelapa ini juga minyak kelapa yang ketiga ialah bahannya ini apa namanya penyanyi kayu manis nah gue beli kayu manis itu bukan yang kayu yang itu guys jadi itu agak susah lah untuk menghalusnya itu agak susah lagi mungkin juga disini alatnya enggak ada jadi gua memang sengaja beli yang halus kayak gini oke guys itu aja bahannya jadi cara pembuatannya adalah gini Oke kita pilih mana Cah yang besar kecil-kecil Allah kayaknya udah lembek ya udah lonyok nih karena panas jadi lonyok 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 iyalah basah kita lonyok wewewewe bagus temen agak matangan saya oke guys ini dia pukatnya kita krok seperti ini ya biar kita gampang mudahlah untuk mochoknya nanti harus seperti ini ya harus seperti ini ya mau makanlah dikit hmm hmm Oke Yang kedua Kita mencampurkan Minyak kelapa Minyak kelapanya Sesuai pemakaian ya guys Kalau rambut kalian banyak ya Kalian bisa agak-agak lah Berapa banyak kalian mau pakai Kalau gue punya dua Minyak kelapa Jadi gue mau mix minyak kelapanya Yang kedua Agak warna kuning Terakhir yalah Kayu manis Kayu manis bubuk Kayu manisnya itu Macam segini aja ya Sedikit demi sedikit guys Segini aja Jangan usah banyak-banyak Oke semua bahan kita mix Jadi satu Sampai halus guys Sampai halus guys Oke guys Barusan gue Baru siap keramas Jadi memang kita Sebelum mengaplikasikan Ramuan ini Nah ini Jadi kita harus keramas dulu guys Biar ramuan ini pas Ditaruh di maskering Ke rambut kita Dia tuh Mudah meresap Oke guys Sekarang gue mau Aplikasikan ramuan ini Ke rambut gue Biar Air biar jangan terlalu Apa Biar jangan terlalu Kental Kalau kekentalan juga nanti Susah nanti ke rambutnya Agak kental kan Lebih baik dikasih Air aja lah Sedikit gitu kan Dan jangan juga Ke enceran ya Biar jangan terlalu Biar jangan terlalu Habis ini guys Kita Pakai Sourcup Karena gue Sourcup gak ada Jadi gue pake Kantong plastik Gue pake ini guys Karena gak ada Sourcup Tapi sebelumnya guys Gue mau bawa sisir dulu Biar nanti Rambut kita itu Jangan Karena ini juga Bisa membuat Rambut kita itu Agak sedikit-dikit Lama-lama akan Jadi lurus Karena sebelumnya Rambut gue Terlalu keritingnya Tapi setelah gue pake ini Karena ada Minyak Lampat laun Sedikit demi sedikit Rambut gue tuh Tidak terlalu Keriting Banget gitu guys Jadi agak-agak mulai Agak Ya sedikit lurus Jadi makanya Sebelum kita tutup Pake ini Kita sisir dulu Sisir 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 Kebelakang Sisir Gitu kan Baru bungkus Kita sisir dulu guys Oke guys Siap Jadi Ini udah siap Jadi kita tunggu Kurang lebih Dari Satu jam Oke guys Kita cun terus ya Jangan lupa Subscribe Dan aktifkan lonceng Untuk berlangganan Sampai jumpa di video